Israel tegas mengecam resolusi genjatan senjata di Gaza yang telah diputuskan Dewan Keamanan PBB pada Senin 25 Maret 2024. Resolusi itu menuntut adanya genjatan senjata di Gaza sampai dengan akhir Ramadan. Israel mengaku terkejut dengan lolosnya resolusi tersebut setelah Amerika Serikat abstin pada pemungutan suara terkait rancangan resolusi itu. Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan pun mengkritik TK PBB karena mengeluarkan kebijakan genjatan senjata tanpa mengkondisikannya dengan pembebasan sandra. Menurutnya resolusi itu bisa melemahkan upaya untuk menjamin pembebasan para sandra. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Kets mengatakan negaranya tidak akan mematuhi resolusi tersebut. Kets menegaskan pasukannya akan terus berperang dan menghancurkan Hamas sampai para sandra terakhir kembali ke rumah. Bahkan setelah resolusi tersebut diumumkan, Israel tetap melancarkan serangannya di jalur Gaza. Sementara itu Amerika Serikat mengatakan resolusi DK PBB itu bersifat tidak mengikat. Pernyataan itu pun dibantau wakil jurubicara PBB Farhan Hak. Menurut Farhan, semua resolusi DK PBB adalah hukum internasional sehingga resolusi tersebut sama mengikatnya dengan hukum internasional. DK PBB juga dinilai memiliki kemampuan untuk mengenakan sanksi dan mengerahkan militer untuk menjaga atau memulihkan keamanan internasional. Namun untuk mewujudkan hal itu, perlu mengambil persetujuan sembilan suara dan tidak ada veto dari Amerika Serikat, Rusia, Cina, Perancis, atau Inggris. Dari itu kecil kemungkinan DK PBB akan mengambil tindakan apapun terhadap Israel atau Hamas apabila keduanya benar tidak menerapkan resolusi tersebut. Terima kasih telah menonton!